Love Destiny adalah serial televisi sejarah Thailand 2018 yang awalnya ditayangkan di channel 3 dari tanggal 21 Februari hingga tanggal 11 April tahun 2018. Serial 15 episode ini mengandung unsur romansa, komedi, dan perjalanan waktu. Dibintangi oleh Rane Champen dan Tanawat Watanaputi, Love Destiny menjadi hit besar di Thailand dan mendapatkan popularitas di seluruh Asia dan berkontribusi pada peningkatan wisatawan di lokasi syuting. Keberhasilannya disebabkan oleh skenario, kostum, dan lokasinya yang rumit. Lakoren, berlatar kerajaan Ayutthaya, pada masa pemerintahan Raja Narai, merupakan adaptasi dari novel berjudul Samakarya Rompaheng, nama Samaran Chanyawi Sompridah. Novel ini mendapat penghargaan tujuh buku pada tahun 2010 dan diadaptasi menjadi drama televisi untuk pertama kalinya dalam seri ini. Adaptasi televisinya dilakukan oleh Broadcastai Television, penulis naskahnya adalah Sanlaya, dan sutradaranya adalah Pawat Panangsiri. Ini adalah kisah di mana karma, pahala, takdir cinta, dan mantra bulan digabungkan untuk melemparkan Kadesurang, seorang arkeolog gemuk, ke dalam tubuh wanita lain, Karakade, selama era Ayutthaya 300 tahun sebelumnya. Di masa lalu, Karakade yang kejam dan egois dijodohkan dengan Dead, seorang pria yang membenci kejahatannya dan lebih memilih wanita yang lebih baik hati. Karena cemburu, Karakade mencoba membunuh saingannya, tapi seorang pelayannya mati. Meskipun Karakade dicurigai, niat membunuhnya tidak dapat dikonfirmasi. Jadi Dead dan ayahnya melakukan ritual suci untuk menghukum si pembunuh. Pada momen penting ini, Karakade meninggal dan arwahnya digantikan oleh Kadesurang. Saat dalam perjalanan pulang dari perjalanan penggalian sekolah di Ayutthaya, Ketsurang Ranechampen, seorang siswa sejarah dan temannya, Ruyang Prama Imanotai, mengalami kecelakaan mobil. Ketsurang terbangun dalam tubuh Karakade, putri penguasa Pitsanulok yang tinggal di Ayutthaya, ibu kota kerajaan Ayutthaya, pada masa pemerintahan Raja Narai tahun 1656 sampai tahun 1688. Dia tinggal di kediaman kepala peramal Raja Narai, Raya Horatibodi, yang merupakan ayah dari tunangannya, Dead Tanawat Watanaputi, pejabat kementerian luar negeri yang menyandang gelar bangsawan Muen Suntontewa. Setelah Kadesurang terbangun dalam tubuh Karakade, ia semakin penasaran dengan konteks sejarah yang pernah ia pelajari. Semua orang di sekitarnya bingung. Dia bertindak seperti orang yang sama sekali berbeda, seseorang yang telah melupakan sopan santun dasar dan berbicara aneh, seseorang yang tiba-tiba ingin berbuat baik dan peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Perilaku eksentrik dan konyol wanita zaman modern seperti Kadesurang mengejutkan semua orang, namun kebaikannya mengubah sikap mereka terhadapnya, dan akhirnya memenangkan hati dan pikiran mereka. Dia memukau orang-orang dengan pengetahuannya tentang peristiwa sejarah pada zaman itu dan mempertanyakan kebenaran pengetahuan yang dia pelajari di masa depan. Drama ini juga menampilkan kedutaan Ayutayan yang terakreditasi di Istana Raja Louis XIV dari Perancis dengan pan sebagai duta besarnya. Dan keberhasilan usaha prapet raca, Bupati Senofobia Raja Narai, untuk merebut kekuasaan dan menyingkirkan umat Kristen di kerajaan tersebut. Kudeta tersebut didukung oleh Pendeta Buddha dan Putri Narai sendiri, Putri Sudawadi, dan berujung pada eksekusi Paul Kohn, yang memegang posisi penasihat utama Ayutaya dan menyandang gelar bangsawan Thailand Chow Praya Wichayen. Terima kasih telah menonton!